Hai virus Halo anak kelas 3 semuanya Apa kabarnya Harapan bapak Untuk anak kelas 3 semuanya Dari sabang sampai meroge Tetap siat-siat semuanya Ataupun mungkin ada yang Belajarnya tematik Di luar negeri ya Salam sehat dari bapak untuk kita semuanya Untuk bapak ibu guru Tetap semangat menyampaikan Materi pembelajaran Dan juga buat orang-orang Tetap memantau Memperhatikan segala aktivitas Anak-anak diri kita Karena ini bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD Tematik kelas 3 SD Tema yang ketujuh Perkembangan teknologi Subtema yang kedua Perkembangan teknologi Produksi sandang Pembelajaran yang pertama Oke Ini pembelajaran yang pertama Di subtema yang kedua ya Nah kelas 3 ya Ya bapak akan bacakan ini ada Mengenai bahan dasar pakaian Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapas Dan bulu domba Pakaian berbahan dasar kapas Banyak digunakan sebagai pakaian si hari-hari Pakaian berbahan dasar kapas Nyaman dipakai di siang hari Pakaian berbahan dasar bulu domba Dikenakan pada waktu tertentu Pakaian berbahan dasar bulu domba Menghangatkan badan pada saat hari dingin Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra Pakaian yang terbuat dari serat sutra Termasuk pakaian istinewa Pakaian yang terbuat dari serat sutra Biasa digunakan saat acara khusus Berbeda dengan Udin Pakaian orang-orang yang zaman dahulu Terbuat dari kayu dan kulit hewan Pakaian mereka sangat sederhana Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas Jagalah pakaianmu Agar dapat digunakan dalam waktu yang lama Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga Apa yang dimiliki Ya disini sudah disebutkan ya Anak kelas 3 ya Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga Apa yang dimiliki Oke anak kelas 3 Oke Bapak akan lanjutkan lagi Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf Kira-kira apa hasilnya Paragraf 1 sampai 5 Oke disini sudah Bapak buat ya Perhatikan anak kelas 3 Bapak akan bacakan untuk kita semuanya Paragraf pertama Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Itu dia Isi cerita dari paragraf pertama Sekarang isi cerita paragraf kedua Kira-kira apa isinya Ini dia ya Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bunuh domba Itu dia isinya Sekarang kita masuk ke paragraf yang tiga Kira-kira apa isi ceritanya Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutera Itu dia isinya Yang keempat Apa isinya Ini dia Berbeda dengan Udin Pakakan orang-orang zaman dahulu Terbuat dari kayu dan kulit hewan Kita masuk ke paragraf yang kelima Hampir semua bahan dasar pakaian Terdapat di alam Ya Udah lah Tadi ya Perhatikan naik semua terdapat di alam ya Seperti dari siudin ya Terbuk dari kayu dan kulit hewan ya Oke Bapak akan lanjutkan lagi Kita sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf Tuliskan jawaban dengan kalimatmu sendiri Ya kira-kira apa informasinya anak kelas tiga Kira-kira bisa anak kelas tiga Ya disini sudah Bapak buat contohnya ya Informasi yang Bapak dapatkan dari setiap paragraf Perhatikan anak kelas tiga ya Bapak akan bacakan untuk kita semuanya Keluarga Udin memiliki banyak pakaian Yang digunakan untuk melindungi tubuh Pakaian keluarga Udin Ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba Ibu Udin memiliki kain tenun Yang terbuat dari serat sutra Yang digunakan pada acara khusus Pakaian orang-orang zaman dahulu Terbuat dari kayu dan kulit hewan Hampir semua bahan dasar pakaian Terdapat di alam Yang jumlahnya terbatas Itu dia informasi Yang sudah dikita dapatkan Dari setiap paragraf Buatlah satu bentuk bangun datar yang kamu inginkan Berlatihlah mencari banyak sinetri lipat Gambarkan hasil temuanmu Oke disini sudah Bapak buat ya Perhatikan ya Bentuk bangun datarnya ya Nah disini sudah Bapak buat ya Ada empat bangun datar ya Kira-kira bangun datar yang pertama Berapa banyak simetri lipatnya Ada yang tahu anak kelas tiga Iya ini dia ya Ada banyaknya simetri lipatnya Ada satu Gambar yang kedua Ini dia gambar yang kedua ya Kira-kira berapa banyak simetri lipat Iya ada tiga ya Gambar yang keempat Berapa banyak simetri lipatnya Gambar yang ketiga ya Ini ya gambar yang ketiga ya Berapa banyak simetri lipatnya Iya ada dua Gambar yang terakhir Banyaknya simetri lipat adalah Ini dia Ada empat ya Oke naiklah sehingga Demikianlah materi kita untuk hari ini Semoga bermanfaat Buat anak-anak kami semuanya Buat Bapak Ibu Guru Buat siapapun yang menonton video pembelajaran ini Sekian dan Terima kasih Terima kasih